Intro Mas, gimana caranya aku bisa mendapatkan pekerjaan lain? Sementara semua perusahaan tahu kalau aku telah mendapatkan surat pemecatan secara tidak kehormat dari kantor ini Tapi perbuatan kamu emang tidak bisa dimaafkan dan kamu emang pantas menerima surat pemecatan tidak terhormat Kata siapa? Kata Mas Rian atau Mas Rony? Ya aku akuin, aku yang salah Tapi aku ngelakuin itu sebuah karena aku sangat mencintai Mas Dika Dan aku cuma jadi korban Tapi kamu sudah mengkhianati kepercayaan saya Mas, saya ini adik istrinya Mas Rony Mas Rony mencintai Katania kan? Demi mempertahankan cinta Mas Rony rela melakukan apapun untuk Katania Tolong, tolong, tolong Jangan campur adukan masalah ini dengan masalah di keluarga kita Mas, Mas Rony tahu kan? Aku ini cuma dijadikan kambing hitam antara persetuaan Mas Rian dan Mas Dika Karena aku tahu rahasia terpentingnya Mas Rian Maka dari itu Mas Rian ingin menyikirkan aku dari perusahaan ini Rahasia? Rahasia apa? Ya, percuma lah Aku ngebongkar rahasianya Mas Rian Karena pasti Mas Rony akan ngembela Mas Rian Ya kan? Dan menutup mata atas semua kebusukan yang dilakukan oleh kakak tersayangnya Mas Rony itu Ya kan? Kamu aja mengenang Adaluna Rahasia apa yang kamu tahu dari Mas Rian? Jadi... Mas Rony ingin tahu? Terima kasih Ah, pasti Monika cimpun kunci serbnya di sini. Tapi gimana ya? Ah, pasti ada di sini. Semua rahasia itu ada di sini? Sini buktinya. Apa imbalannya kalau aku memberitahukan semua rahasia busuk Mas Rian sama Mas Rony? Saya nggak bisa memberitahukan imbalannya sekarang sebelum kamu kasih tahu apa rahasia tersebut. Baik. Mas Rian sengaja menjadikan aku kami hitam soal tender itu. Karena aku tahu semua rencana busuk Mas Rian bersama Monika. Apa yang direncanakan oleh Mas Rian dan Monika? Tender itu adalah proyek Mas Rian bersama Monika. Mas Rian memenangkan tender itu karena Mas Rian dan Monika membuat proposal dengan harga penawaran baru atas nama perusahaan baru dan tanpa menjatuhkan nama Mas Rony di dalam. Saya nggak percaya apa yang kamu bilang. Kamu mencoba mengadu domba saya dengan Mas Rian. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Apa? Mesti gimana lagi aku meyakinkan Mas Rony? Kalau Mas Rian itu udah bener-bener menyianati Mas Rony lebih dari apa yang aku lakukan Mas. Ini buktinya. Kalau kakak tersayangan Mas Rony bener-bener busuk. Kalau kamu kecewa dengan Ica, sebagai mamanya kamu juga bisa marahkan Ica? Enggak, Mbak. Saya maklum kok Ica masih anak kecil. Apapun yang terjadi, saya nggak akan marah sama Ica. Tapi kalau kamu merasa dipermalukan di depan teman-temannya Ica, kamu nggak usah datang lagi ke sini, Indah. Biar nanti urusan sekolah Ica saya ngurus. Itung-itung saya membantu kamu meringankan tugas kamu. Saya cuma khawatir, Mbak. Ica mendapat pengaruh yang negatif dari teman-teman sekolahnya. Apalagi sejak pulang dari Amerika. Tingkah laku Ica nggak berubah. Saya juga pernah kuliah di Amerika. Jadi saya paham betul dengan pergaulan anak-anak sekarang yang ke barat-baratan. Jadi saya ingin membantu kamu untuk mencegah Ica dari pergaulan buruk teman sekolahnya. Makasih, Mbak. Saya nggak tahu bagaimana harus membalas kebaikannya, Mbak. Kamu nggak usah terima kasih terlalu berlebihan, Indah. Malahan saya punya kejutan baru buat kamu. Kejutan apa? Saya sudah siapkan perjalanan Rian bersama kamu. Biar Rian sekalian kerja sambil berbulan madu. Mbak Monika bisa aja. Saya nggak pernah kok mendesak Mas Rian untuk hal itu. Masalahnya Indah. Rian mendesak saya untuk ikut. Mas Rian mendesak Mbak untuk ikut. Menurut saya, Nekulah. Mbak mindre. Tidak. Mbak lain-pap. Mbak ada dalam perangis bagian kosong yang sedang tersebut. Tidak, masih tidak. Ini adalah jantung. Tidak, tidak. Di sini kamu rupanya ya. Mungkin menurut Mas Rian, pekerjaan itu sangat membutuhkan kehadiran Mbak Monika. Saya juga gak keberatan kok. Tapi saya gak mau mengganggu bulan madu kamu, Indah. Ya, dan urusan bisnis ini sangat penting buat perusahaan. Jadi kamu bisa bilang sama Rian kalau saya gak perlu ikut. Gimana ya, Mas Rian sampai mendesak Mbak Monika untuk ikut. Berarti kehadiran Mbak Monika sangat penting buat Mas Rian. Semua keputusan ada di tangan kamu, Indah. Dan saya yakin Rian pasti akan menuruti semua kemauan kamu. Cuma satu hal, kamu jangan cerita ke Rian apapun yang saya ceritakan ke kamu ya. Iya Mbak. Yaudah, sekarang mendingan kamu suruh supir kamu pulang dan kamu ikut sama saya. Kemana Mbak? Namanya juga kejutan. Kalau saya ceritakan sekarang, gak seru dong. Rian, Rian. Semakin lama, saya semakin enjoy untuk mempermainkan istri kamu. Apa, temennya Indah kamu ajak ke sini? Ya ampun, Oda, ngapain sih kamu itu ngundang-undang orang kampung ke sini? Bikin saya pusing, tau gak? Oda gak mau kalau temennya si Indah itu bocorin sama si Indah. Kalau Oda gak jadi pulang kampung. Tapi malah mama nyonya ngajak soping-soping. Ya ilah Oda, Indah aja ditakutin. Ya nyonya, kalau si Indah ngadu sama suaminya, kan Oda juga yang ribet. Gimananya kalau kita bikin rencana buat ngebungkom mulutnya temennya si Indah itu. Ya juga ya. Masa kita kalah sama orang kampung? Ya, tapi persenana nyonya. Money, money. Persenana apaan? Udah, udah, sudah pergi. Berusin dulu. Apa nyonya? Dolar, men. Gak tuker aja ke money, jenjer. Mimpi apa gue semalam bisa dapet harta karung kayak gini? Gua bener-bener kayak. Tapi, gua gak boleh serahkah. Ambilnya dikit-dikit aja. Supaya Monica gak tau kalau gua udah keruh kartanya. Gagak! Agak! Agak! Sampai jumpa. 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 Atau kamu gak senang ya karena mas tidak melibatkan kamu langsung dalam proyek ini? Apapun yang buat mas Rian senang, saya juga senang. Sekali lagi, selamat ya mas. Sama-sama. Apa Ronnie kecewa karena saya sudah minta dia memecat Luna? Atau karena dia tidak merasa dilibatkan dalam tender ini? Ini perhiasan dari Rian, hadiah ulang tahun saya. Bagus kan? Tapi perhiasan ini lebih cocok untuk wanita yang sudah nikah. Jadi ini buat kamu aja. Buat saya mbak? Iya, kan kamu yang diperisti sama Rian. Bukan saya. Ayo ambil. Ayo. Oh iya. Saya punya album foto. Berisi foto-foto saya sama Rian. Kamu lihat deh Indah. Kalau saya ini bukan hanya rekan bisnis Rian. Tapi orang yang sangat dipercaya sama Rian. Kamu bisa lihat kan? Bahkan untuk keperluan Ica dan Yuda. Ya, sebelum kamu muncul di kehidupan Rian Indah. Coba kamu lihat foto ini. Kelihatan kan? Kalau Rian sangat sulit dipisahkan dengan saya. Indah, kamu tahu nggak? Kalau Rian itu nggak mungkin punya anak lagi dari kamu. Kamu nggak tahu kalau... Tapi Mas Rian selalu bilang sama saya, dia menginginkan anak perempuan dari saya mbak. Berarti Rian sangat pintar menyimpan rahasia. Termasuk dari istrinya sendiri. Aduh... Dimana aku bisa keluar ya? Kalau gua lewat pintu depan... Pasti Monica tanya... Kenapa gua nggak bukuin pintu... Waktu dia pencet bell. Aduh... Tunggu sementara Indah. Tunggu sementara Indah. Suara apa itu? Tunggu sementara Indah. Tunggu sementara mahal SD 1945 The Club. Jika lu menang, Jika aku harus arah dan tidak sampai sampai jumpa, Mas Rian WILL D patut sebagai Ayo MYERS. Ya lu, semenjak nyonya-nyonya Indah jadi orang kaya di sini, dia mah keliling terus. Udah kayak nyonya-nyonya gaul gitu. Nyonya gaul? Iya, jadi nyonya-nyonya gaul orang-orang kaya. Bukan temen-temen lu. Oh, jadi mungkin Indah udah lupa ya sama saya? Bukan yang lupain. Maksudnya, kalau lu jadi pembantu di rumah ini, baru udah Indah mau sama lu. Indah mau jadi saya pembantu di rumah ini? Ya apalah sebutannya, terserah lu dah. Mau jadi asisten kek, mau jadi staff kek, manajer juga boleh. Asalkan lu rajin di rumah ini. Oh, ini temenya Indah yang mau kerja di sini ya? Iya, Indah itu nawarin tiga kali lipat gaji kamu dari gaji sebelumnya loh. Oh, yang benar? Iya, masa sih nyonya-nyonya bohong? Bukan gitu, maksud saya. Saya masih ga percaya aja kalau Indah itu masih inget sama saya. Iya, Indah itu bukan cuma yang masih inget sama kamu. Dia juga masih sayang banget sama kamu. Yaudah, cepetan ambil koper. Biar lu kerja rajin di sini ya. Iya, iya. Makasih ya. Iya. Nyonya. Eh, nanti dulu. Komisi dulunya. Komisi-komisi. Oda. Nyonya. Yaudah, udah ke dapur dulu ya, nyonya. Mas sudah bilangkan, Ton. Bahwa Mas terpaksa melakukan hal itu. Mas terpaksa mengganti angka penawaran kita di saat saat terakhir. Dan Mas juga terpaksa merubah dalam perusahaan itu. Hanya untuk kemenangan kita. Kenapa Mas Rian harus menutupi dari saya? Sehingga saya tahu dari orang lain. Mas Rian lebih percaya sama Monica daripada sama saya, adik Mas Rian sendiri. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih. Terima kasih.